Kami sejenak belajar, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat kelebatan menurutkan dengan diri, mengatakan, terus menolak, dan siap berkurang terhadap darbaba Upaya mencegah dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba di wilayah perbatasan Kaltara terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan Satreskoba Polres Nunukan Salah satunya dengan menggelar dialog publik yang melibatkan perhimpunan mahasiswa Nusa Tenggara Timur PMNTT Nunukan Dialog publik yang diikuti perhimpunan mahasiswa Nusa Tenggara Timur PMNTT Kabupaten Nunukan tentang generasi bersih narkoba di kelar minggu siang Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat mencegah bersama-sama peredaran dan pemakaian narkoba yang dapat merusak mental generasi muda Terlebih bagi mahasiswa dan generasi muda yang berada di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan agar dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba Kegiatan yang juga turut digagas oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dan Satreskoba Polres Nunukan ini dapat dijadikan bekal generasi muda dalam menekan peredaran dan penggunaan narkoba Terkait pencugahan peredaran narkoba di perbatasan BNN Kabupaten Nunukan sejauh ini terus melakukan edukasi dan memberikan informasi serta menggelar deklarasi anti narkoba Jadi kerjasama pemuda NTT di Kabupaten Nunukan dengan BN Kabupaten Nunukan itu kita kemarin kerjasama di dalam hal penjagaan per GN tapi kita terfokus kepada penjagaan narkotika terhadap pemuda perbatasan di dalam kegiatan itu aksiswa NTT yang ada di NTT yang dilunukan melaksanakan kegiatan edukasi informasi dan edukasi serta kemarin juga kita melaksanakan deklarasi pemuda perbatasan anti narkotika pertama adalah kita edukasinya dan persiapan pemuda perbatasan bersinar atau bersih daripada narkotika yang ketiga kita kemarin mempersiapkan contoh nanti ada beberapa RT yang akan dijadikan RT bebas narkoba saya pikir sangat bagus sekali pergiatan yang dimotori oleh mahasiswa dan pemuda NTT Kabupaten Nunukan Sedangkan Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan dalam upaya mencegah narkoba di perbatasan melakukan giat deteksi dini hingga tes urin bagi seluruh lingkungan masyarakat swasta pendidikan dan pemerintah selain itu juga memberikan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika penyelidikan stoba mengatakan sosialisasi tentang undang-undangnya yaitu undang-undang 35 2009 tentunya kami interaktif dengan mereka artinya mereka kita kasih ruang untuk bertanya salah satu pertanyaan yaitu meminta agar hukumannya itu diperberat kalau kami kan bekerja di atas dasar undang-undang 35 2009 kalau rekan-rekan mahasiswa meminta hukumannya diperberat disampaikan aspirasinya yang ada melalui mekanisme yang ada kami menilai sangat positif karena untuk peran serta pencerdahan ini kan tidak mungkin dari kami saja masih memerlukan peran serta mitra dengan semua pihak dari mahasiswanya dari masyarakatnya dari semua elemen lah kami memerlukan mereka untuk kerjasamanya untuk memerangi penyalahgunaan narkotika itu peran serta mereka terhadap kami itu semakin meningkat kami tidak ingin secara real bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika itu diharapkan dengan kegiatan seperti ini generasi muda mahasiswa dan seluruh masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan dapat terbebas dari bahaya narkoba di samping itu dapat bersama-sama menjaga wilayah perbatasan dari ancaman peredaran narkoba ilegal tim liputan tv go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati